assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hobi elektronik oke sempatan kali ini saya akan bahas buah fitting gantung order tipe E27 untuk bahannya itu dari metal ya kelihatan dari besi cor terus untuk dalamannya ini pakai keramik untuk mereknya ini disini ada stiker push on ya untuk tipenya FBDP 6706 dalamnya seperti ini dia full metal untuk terat-teratnya lumayan enak dan disini untuk bagian dalamnya ini pakai keramik ya jadi tahan panas daripada yang plastik untuk plastik itu kalau pakai lampu watt besar itu rawan leleh ya jadi kalau panas itu kalau plastik ini leleh dan untuk bagian besinya ini bagian teratnya ini lumayan tebal soalnya pernah menemukan di beberapa fitting E27 gantung order ini yang kalah atau rusak duluan itu bagian ini dia jebal bagian dalamnya sini jadi harus kita akalin lagi kalau ini sepertinya lumayan kokoh itu harganya sendiri ini sekitar 7 ribu ya kemarin kalau gak salah belinya lumayan murah daripada kita beli di toko itu harganya antara 10 ribu sampai 12 ribu jadi kalau kita mau membutuhkan banyak atau lebih dari 5 itu lebih baik kita beli online aja ya soalnya lumayan jauh untuk harganya oh iya tips biar ini kalau digunakan gak sering trouble itu kita ganti kabel bagian ini ya soalnya kabel ini itu gampang banget korusi di bagian sini itu korusi seperti ada serbuk putih gitu jadi kabelnya ini memang rata-rata gak awet dalam penggunaan jangka lama kita bisa menggunakan kabel serabut biasa yang isinya tembaga atau kita bisa menggunakan kabel yang bungkusnya silikon kalau pakai kabel yang bungkusnya silikon itu lebih awet lagi karena dia lebih tahan panas daripada kabel awg biasanya kalau gak salah kabel silikon itu mampu bertahan sekitar 200 seperti yang saya gunakan ini saya pakai untuk solder ini ini tahan panas dan juga lebih fleksibel jadi untuk teman-teman saya sarankan kalau membeli fittingan gantung model ini yang besi maupun yang plastik dari plastik PVC itu sebelum kita gunakan kita ganti dulu untuk kabel ininya ya soalnya kabel ini gak awet untuk bahan kabelnya bawaan ini ini putih an ya istilahnya kalau orang-orang bilang jadi ini rawan korusi kalau sudah sering teraliri aros listrik jadi sebelum terjadi korusi dan bikin kita apu yang soalnya biasanya yang korusi itu bagian ujung yang terkelupas gini kalau bagian sini masih lumayan enak kita nyarinya disini kelihatan putus kalau disini di dalam gak kelihatan kita agak kesusahan jadi sebelum kita pasang kita ganti kabel dulu kita potong saja bagian sini terus kita ganti kabel lebih baik itu pakai kabel silikon untuk kabel silikon nanti link saya cantumkan di deskripsi dan juga untuk link pembelian fitting E27 ini juga saya cantumkan kita lepas saja disini kita potong terus kita solder di ujungnya sini kalau sudah baru kita gunakan dan untuk lubang lubang ini kita bisa kasih lem silikon atau lem untuk kaca itu kita bisa tutupin di bagian lubang lubang ini supaya itu kalau hujan seumpama ada air masuk entah lewat sini atau sini itu tidak masuk ke bagian dalamnya ini soalnya kalau masuk bagian dalamnya ini terus air itu merembes ke bawahnya ke bagian derat lampu terus itu nanti masuk ke bagian dalam lampu itu yang menyebabkan lampu terusak ya soalnya kebanyakan kasus kasus lampu jalan itu yang rusak itu kemasukan air dan kemasukannya itu biasanya rembes dari ujung deratnya dan kemungkinan itu dari sininya jadi sebaiknya ini ditutup dengan lem entah itu bisa gunakan lem silikon atau lem besi apapun itu yang penting bisa menutup bagian lubangnya ini dari atas ini ya kalau menutup jangan dari bawah soalnya kalau dari bawah takutnya bisa tidak connect untuk antara fitting ini dan deratnya oke sekian dulu video kali ini untuk teman-teman yang lagi mencari fitting E27 gantung semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati